Intro Kejaksaan Negeri Tanggamus lakukan penahanan terhadap Ketua PPK Kecamatan Gunung Alip, Beli Afrian Syah bin Bukhori, dan Ketua PPK Kecamatan Limau Rustam bin Asmara. Keduanya tersangka Ketua PPK KPU Tanggamus. Dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejari Tanggamus akhirnya membuahkan hasil. Kedua tersangka langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejari Tanggamus menuju ke Rutan Kota Agung pada Rabu 12 Agustus 2020. Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus melalui Kasi Intelijen M. Rizka Saputra SHMH, didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Penyidik, Pusai mengantarkan kedua tersangka tersebut dalam mobil tahanan, mengadakan press release dengan para awak media di depan kantor Kejari Tanggamus. Mereka dilakukan penahanan sejak hari ini tanggal 12 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Ada yaitu cukup dua alat bukti dan keterangan-keterangan saksi lainnya yang untuk dapat kita ajukan di dalam persidakan dan secepat mungkin akan kita lipahkan ke pengadilan. Dari Tanggamus, Rodial dan Anton melaporkan. Terima kasih telah menonton!